Renjana Pendekar, Jilip 35 PWE Giyok tahu Gin Ho Anyo mulai lagi main gila, hanya dengan beberapa patah kata saja KWE Piansan sudah digait ke pihaknya. Sebetulnya apa kehendakmu, boleh cepat kau katakan saja ucapnya dengan menghela nafas. Gin Ho Anyo mengerling genit, jawabnya, bukankah tadi sudah kukatakan? Tapi aku tidak paham apa maksudmu, kata PWE Giyok. Kan sudah kukatakan, bila kalian ingin merajai dunia, kukira masih selisih sekian jauhnya, tetapi kalau diriku ditambahkan, dia tertawa manis, lalu menyambung, dengan tenaga gabungan kita bertiga barulah benar-benar tiada tandingannya lagi di dunia ini. Hahaha KWE Piansan terbahak-bahak, kiranya kau pun ingin bersekutu dengan kami. Betul, aku ingin menjadi sahabatmu yang keempat, jawab Gin Ho Anyo sambil mainkan mata. KWE Piansan memandangnya dari atas ke bawah kemudian kembali dari bawah ke atas, lalu ucapnya sambil tersenyum, perempuan cantik semacam kau ini, untuk menjadi selir raja saja sudah melampaui syarat, tapi belum cukup kalau ingin menjadi sahabatku. Sambil menggerakkan pinggulnya Gin Ho Anyo bertanya dengan tersenyum genit, masa aku kalah dibandingkan para kekasihmu itu? Kekasih dan sahabat tidaklah sama, ujar KWE Piansan. Kekasihku memang jumlahnya sukar dihitung, tapi sahabatku hanya tiga. Malahan yang dua sudah lama mati. Gin Ho Anyo menggigit bibir, katanya kemudian, jika demikian, kere bagaimanakah baru dapat aku menjadi sahabatmu? Coba katakan dulu syarat apa saja yang kau miliki, kata KWE Piansan. Dengan kerilingan mautnya, Gin Ho Anyo menjawab sambil tertawa, sekalipun aku bukan perempuan tercantik di dunia ini, tapi aku tahu kere bagaimana membuat senang lelaki. Jika kau tidak percaya, selanjutnya lambat laun kau pasti akan tahu. Ya, ku percaya selekasnya aku pasti akan tahu, kata KWE Piansan sambil memicinkan mata. Tapi ini saja belum cukup. Aku pun terhitung wanita yang paling berpengaruh di dunia ini, cukup dengan sepatah kataku saja segera dapat kukerahkan beberapa ribu orang di lima provinsi sekitar sini. Apa yang ditambahkan Gin Ho Anyo ini memang bukan bualan, sebab kekuasaan Tian Kian Kau di wilayah provinsi-provinsi yang dimaksud memang telah tersebar sampai setiap pelosok. Tetapi KWE Piansan tetap menanggapi dengan tertawa hambar, kebaikan satu-satunya bila jumlah orang banyak hanya lebih banyak nasi yang harus disediakan. Gin Ho Anyo mengering, katanya pula, dan aku pun wanita yang paling kaya di dunia ini, dengan kekayaanku mungkin setan pun dapat ku beli. Jika kau tak percaya, sebentar lagi dapat ku buktikan. Terbeliaklah macu KWE Piansan, ucapnya dengan tertawa, wah, kalau begitu, rasanya sudah mendekati. Tapi ini pun belum cukup, tiba-tiba PWE Giyok menimbrung. Gin Ho Anyo memelototi anak muda itu sekejap, kemudian berkata pula dengan perlahan, kekejian hatiku, keganasan caraku, ku yakin tidak di bawah siapapun juga. Jika kau ingin menyerang racun dengan racun, maka tiada yang lebih cocok lagi selain mencari diriku, apalagi, dengan tersenyum dia lantas meneruskan, aku pun seorang perempuan, ada sementara urusan akan jauh lebih leluasa dilakukan oleh perempuan seperti diriku ini daripada lelaki. PWE Giyok berpikir sejenak, kemudian berkata dengan tertawa, Baik, ku kira sudah cukup sekarang. Dan kau tanya Gin Ho Anyo sambil menatap KWE Piansian. Kau adalah sahabatku yang keempat, jawab orang si KWE itu dengan tertawa. Gin Ho Anyo berkeplok tertawa, katanya, Bagus, sekarang kalau ada orang yang berani merecoki kita, maka celakalah dia. Pada setengah hari sebelumnya, dalam mimpi pun PWE Giyok tidak mengira bahwa dirinya dapat bersekutu dengan seorang laki-laki seperti KWE Piansian dan seorang perempuan seperti Gin Ho Anyo. Tapi sekarang jalan pikirannya sudah berubah sama sekali. Pertemuan Hang Ti Tempo Hari boleh dikatakan sudah menjaring seluruh pahlawan serta ksatria golongan pek tu, golongan baik, Setiap orang yang mengaku sebagai pendekar pembela kebenaran dan keadilan, kini sudah tunduk dan menurut kepada G. Hang Ho. Seorang diri kira bagaimana J. PWE Giyok mampu melawannya? Dan siapa pula yang mau percaya kepada apa yang dikatakan anak muda ini? Karena itulah, terpaksa PWE Giyok mencari jalan yang lain, satu-satunya jalan yang dapat ditempuhnya, yaitu menyerang Raun dengan racun. Sekarang dia sudah tahu jelas wajah asli orang-orang yang menamakan dirinya sebagai pendekar dan ksatria itu. Misalnya Tong Bu Siang, itu ketua keluarga Tong yang sangat termashur, berapa lebih banyak kebaikannya dibandingkan Gin Ho An Wiyo? Maka kawan yang dicarinya sekarang adalah orang-orang yang biasanya dipandang jahat seperti ular atau kelabang, hanya dengan kera demikian ia dapat menyingkap wajah asli orang-orang yang mengaku sebagai ksatria dan pendekar itu. Falsafah yang dianggut PWE Giyok sekarang adalah berdasarkan hati nuraninya sendiri. Asal dirinya merasa benar, maka cukurlah, peduli pendapat orang lain. Di sini adalah sebuah tanah pekuburan yang sepi dan dingin. Sudah jauh malam, bulan guram bintang suram. Alang-alang tinggi mengelilingi gundukan kuburan yang tidak terawat, barangkali di dunia ini tak ada tempat lain yang lebih hening dan rawan daripada tempat ini. Yang jasadnya tertanam di sini rata-rata adalah kaum miskin yang hidup sengsara dan direndahkan, pada waktu hidup mereka nelangsa, setelah mati mereka pun kesepian dan kapiran. Ciong Ching memegangi tangan Kwe Piansian erat-erat, tapi matanya memelototi Gin Ho Anio, katanya dengan mendongkol, Untuk apa kau bawa kami kesini? Apa maksudmu? Gin Ho Anio tertawa, jawabnya, apakah kau takut, adik yang baik? Sesungguhnya tempat ini tidak menakutkan, bahkan boleh dikatakan sangat menarik. Terbelalak lebar metu Ciong Ching, teriaknya, menarik. Kau bilang tempat macam begini menarik. Pada malam bulan Purnama, arwah setan kuburan ini akan bangun dari kuburan masing-masing dan menari di bawah sinar bulan yang terang. Coba lihat, bisa jadi sekarang juga mereka sudah muncul, dengan tertawa Gin Ho Anio berkata. Kebetulan angin meniup sehingga tampak api setan, pospor, berterbangan, juga petohonan sama bergemerisik sehingga mirip bisikan setan. Ciong Ching merinding dan menggigil, tetapi dia berlagak tabah dan mendengus, Huh, jika benar mereka muncul dan menari di sini, aku akan ikut menari bersama mereka. Gin Ho Anio tertawa terkekeh-kekeh, katanya, Bagus, jika melihat anak perempuan cantik seperti kau, tentu saja mereka akan berebut menari dengan kau, bahkan pasti tidak mau melepaskan kau lagi. Bergi di Ciong Ching, tanpa terasa ia sudah menubruk ke rangkulan KW Epiansian. Maka tertawalah Gin Ho Anio hingga terpingkal-pingkal. Dengan tersenyum KW Epiansian lantas berkata, Boleh juga kau, hanya kau yang dapat menyembunyikan harta pusaka di tempat begini. Gin Ho Anio mengerling genit, ucapnya kemudian, Apa yang ku lakukan ternyata tak dapat mengelabdomi kau. Isi hatiku juga cuma kau saja yang tahu, apakah kita berdua memang berasal dari sejenis? Pwe Giok menghela nafas, katanya dengan gegetun, Moga-moga orang sejenis kalian ini tidak terlalu banyak di dunia ini. Orang sejenis kami ini pasti tidak banyak, cukup kami berdua saja, Jawab Gin Ho Anio dengan tertawa, Lalu ia melirik KW Epiansian dan menambahkan, Betul tidak? Baru saja KW Epiansian tertawa dan belum bicara, Serem tak Ciong Ching melonjak lantas menjengek, Hektometer, saya umpama kau ingin memikat lelaki, Kan tidak perlu di tempat begini? Wah, lihatlah, gentong cuka kita pecah lagi, Seru Gin Ho Anio dengan tertawa. Pwe Giok berkerut kening, katanya, Apakah benar kau sembunyikan harta bendamu itu di dalam kuburan? Betul, jawab Gin Ho Anio. Aku menemukan dua orang gelandangan, Lalu mereka ku beri minum arak. Ketika mereka sudah lebih dari setengah mabuk, Ku bawa mereka ke tempat ini untuk menggali sebuah kuburan baru. Orang mati di dalam petiku bongkar, Lalu ku ganti dengan harta pusakaku dan peti matiku tutup kembali. Dia tertawa terkikik-kikik, Kemudian menyambung pula, Coba, bagus tidak akalku ini. Di sini adalah kuburan setan Rudin, Maling penggali kuburan juga tak akan menaksirnya. Bila ku tanam harta karunku di sini, Kecuali setan, siapa yang tahu? Kwe Epiansian tersenyum, katanya, Dan kedua orang yang kasuruh menggali itu. Kutahu caraku menyelesaikan mereka tentu takkan dapat mengelabdobi kau, Ujar Gin Ho Anio sambil tertawa. Setelah mereka membantuku, Maka dengan sendirinya harus ku balas jerih payah mereka, Maka ku sediakan satu poci arak yang paling enak, Ku liringi mereka menghabiskan arak sepoci penuh itu, Dia menghela nafas, kemudian menyambung lagi sambil tersenyum, Cuma sayang, dasar orang melarat, Diberi arak enak juga tak sanggup menikmatinya, Belum habis arak diminum mereka sudah mabuk dan tidak pernah bangun lagi. Perbuatan rendah dan keji ini, Andaikan orang lain berani melakukannya, Tentu juga tidak berani membicarakannya kepada orang lain. Namun Ker Gin Ho Anio bicara bukan saja bangga seolah-olah harus diberi piala, Bahkan ia berkisah seperti perbuatannya ini harus dicatat dalam sejarah. Kwe Piansian memandang Pwe Giok sekejap lalu berkata, Jika kedua orang itu bersedia menggali kuburan bagimu, Maka dengan sendirinya mereka pun bukan manusia baik-baik. Orang semacam mereka itu biarpun sehari mati sepuluh atau seratus kali juga tidak perlu disayangkan. Betul tidak, Ji Heng? Sebenarnya Pwe Giok hendak bicara sesuatu, Tapi sekarang dia hanya menghela nafas saja. Begitulah mereka berempat terus berputar kian kemarin mengelilingi tanah pekuburan itu, Hingga setian lamanya barulah Gin Ho Anio berhenti dan berkata, Ini dia, di sini. Dihitung dari sebelah timur, inilah kuburan ke-27. Malah aku sendiri yang menandur pohon kecil di atas kuburan ini. Tidak perlu kau jelaskan lagi, Aku percaya tidak nanti kau lupakan pekerjaanmu ini, Kata Pwe Giok. Kuburan ini sudah tidak ada orang matinya, Melainkan cuma terdiri dari gundukan tanah belaka, Kata Gin Ho Anio pula. Kutau Ji Kong Chu kita pasti tidak sudi menggali kuburan, Kalau mencangkul tanah tentunya tidak menjadi soal bukan? Padahal sesungguhnya dia tak perlu lagi memancing-mancing Ji Pwe Giok, Keadaan anak muda ini sekarang sudah jauh lebih terbuka daripada dahulu, Segala apa dirasakannya sebagai kejadian biasa saja, Mana dia mempersoalkan gali kuburan segala. Setelah gundukan tanah dibongkar, Tertampaknya sebuah peti mati dari kualitas rendah. Ini dia, memang peti mati inilah, Kata Gin Ho Anio. Di atas peti malah telah kuberi tanda. Isi peti mati ini sebenarnya seorang perempuan muda, Konon mati kaku saking gemasnya karena suaminya punya istri muda, Mendadak dia berpaling dan tertawa terhadap Ciong Cing, Katanya, coba bandingkan, bukankah rasa cemburunya masih jauh lebih gede daripadamu. Muka Ciong Cing tampak pucat palsi, Ia menggigit bibir dan tidak menjawab. Gin Ho Anio terkikik-kikik, Katanya pula, Konon bila mana seseorang sudah mati, Biarpun mayatnya sudah digotong pergi, Tapi ketika malam tiba arwah setannya tetap akan pulang dan tidur di peti matinya. Karena kalian adalah perempuan sejenis, Bila kubuka peti mati ini, Dia pasti tak akan mencari orang lain, Orang pertama yang akan dicarinya pastilah kau. Maka lebih baik kau lekas menyikir sejauh-jauhnya. Meski sedapatnya Ciong Cing bikin tabah hatinya, Tetapi tanpa terasa langkahnya malah menyurut mundur. Ketika angin malam meniup, Dia merasa punggungnya dingin, Rupanya keringat dingin telah membasai bajunya. Kriut, tutup peti mati telah dibuka. Gin Ho Anio sendiri yang bermaksud menakuti orang malah mendadak menjerit kaget. Suaranya yang parau kedengarannya seperti lengking setan di malam sunyi. Kwe Piansian dan Jipwe Giok juga hanya dapat saling pandang belaka, Mereka seolah-olah juga melenggong kaget. Di dalam peti mati itu ternyata tiada harta karun segala, Yang ada hanya sesosok mayat yang amat mengerikan. Mukanya yang abu-abu dan setengah menyeringai itu seolah-olah sedang berkata kepada Gin Ho Anio, Bukan saja arwah setanku sudah pulang ke sini, Bahkan mayatku juga pulang lagi. Angin meniup pula dan alang-alang gemerisik, Api setan bertaburan di udara. Saking kejutnya Gin Ho Anio berteriak, Jelas-jelas mayatnya sudah kubongkar keluar dan jelas-jelas ku taruh harta pusakaku di dalam peti, Tapi mengapa, mengapa sekarang, Ia merasa kedua kakinya lemas, Belum habis ucapannya ia lantas jatuh terduduk. Di bawah cahaya bintang yang remang-remang, Tangan orang mati itu tampaknya seperti memegang secari kertas. Kwe Piansian mendapatkan satu ranting kayu dan mencungkit kertas itu, Ternyata di situ tertulis, Waktu hidupku keluarga ku berantakan akibat seorang perempuan hina, Sesudah mati sekarang kau pun akan merampas lagi rumahku ini. Kedua baris huruf itu tertulis dengan tak teratur, Kertas itu pun terasa seram. Kwe Piansian merasa jari jemari sendiri pun rada gemetar dan kertas itu pun terjatuh. Betapapun tabahnya, tidak urung dia merinding juga. Hanya J.P.W.E. Giyok saja, Karena peristiwa aneh dan sukar dibayangkan ini sudah banyak di alaminya, Maka dia tidak kaget juga tidak takut. Dengan hambar di atanya Gin Ho Aniyo, Waktu kau tanam harta karunmu itu, Apakah benar tidak dilihat orang lain? Gin Ho Aniyo sudah berbangkit, Tapi tubuhnya masih gemetar, Jawabnya dengan terputus-putus, Ti, tidak ada. Anahlah kalau begitu, Kata P.W.E. Giyok sambil berkerut kening. Jika demikian, Kecuali kedua orang itu hidup kembali, Kalau tidak masa. Belum habis ucapannya, Sekonyong-konyong dari kejauhan berkumandang suara orang tertawa terkekeh-keh sambil berseru. Wah, lezat, nikmat, Arak enak, Arak bagus, Tambah satu poci lagi. Di tengah suara tawa aneh itu, Sebuah lampu berkerudung warna merah seperti api setan melayang-layang tiba dalam kegelapan. Sesudah dekat barulah kelihatan bahwa di balik lampu masih ada dua sosok bayangan orang. Gin Ho Anyo ketakutan dan berteriak, Itu, itu dia, Kedua orang inilah. K.W.E. Piansian mencengkeram tangannya dan bertanya dengan suara tertahan, Racunmu manjur atau tidak? Kenapa tidak jawab Gin Ho Anyo dengan suara parau? Racun Tian Can, Tiada obatnya di dunia. Tiba-tiba orang yang membawa lampu merah itu terkekeh-kekeh pula dan berkata, Hihihi, kau kira setelah kami mati kau racuni lantas segala urusan akan beres. Yang seorang lagi menanggapi dengan suara serak, Sesudah mati kami hidup kembali dan sengaja hendak menagih nyawa padamu. Di bawah siraman cahaya lampu yang berwarna merah itu, Wajah kedua orang ini samar-samar kelihatan berlepotan darah, Baik mata, telinga, hidung dan mulut, Semuanya penuh darah yang bertetes-tetes. Tiba-tiba KW Epian Sian membentak, Orang mati mana bisa hidup kembali? Biarlah kalian mati sekali lagi berbareng itu berpuluh bintik sinar perak langsung menyambar ke depan bagai hujan. Kedua orang itu menjerit satu kali terus roboh terjungkal, Lampu merah itu lantas menyala. Di tengah gemerdep cahaya api tubuh kedua orang itu tampak berkelojot, Kemudian tidak bergerak lagi. Haha, kiranya setan juga tidak perlu ditakuti, Hanya secomot senjata rahasia saja tidak tahan seru KW Epian Sian sambil tertawa. Tapi, tapi mereka jelas-jelas sudah pernah mati, Masa ada orang yang bisa mati dua kali seru Gin Ho An Yo dengan gemetar? Mencorong sinar mata PWE Giok, Tanyanya dengan suara tertahan, Apakah benar kalau racun Tian Khan tidak dapat diobati, Sampai perguruanmu sendiri juga tidak mempunyai obat penawarnya? Tergetar tubuh Gin Ho An Yo. Cepat dia melompat ke depan kedua sosok mayat itu dan di bawah cahaya api yang belum padam itu dia memeriksa sejenak. Tiba-tiba dia bergelak tertawa pula. Apa yang kau tertawakan? Masa cairan yang mengalir di muka mereka itu bukan darah tanya KW Epian Sian. Gin Ho An Yo tidak menjawabnya, tetapi terus tertawa dan berseru, Ayah, jika Anda sudah datang, mengapa tidak keluar saja kemari? Dalam kegelapan sunyi senyap, mana ada jawaban orang? Segera Gin Ho An Yo berkata lagi, Kiranya ayah selalu mengikuti jejakku, Harta karun yang ku tanam di sini telah engkau gali. Dua orang ini ku racun mati, Engkau pun menghidupkan mereka. Engkau tahu aku pasti akan kembali lagi ke sini, Maka engkau lalu menggunakan mereka untuk menakuti diriku? Dia tertawa terkekeh-kekeh, Lalu menyambung pula, Sekarang anak benar-benar hampir mati ketakutan, Sekalipun ayah hendak menghukum anak, Tapi rasanya anak kan sudah cukup dihukum Dan mestinya engkau tidak keberatan untuk keluar dan bertemu dengan anak. Di tempat gelap di kejauhan sana akhirnya bergemas suara seorang, Pusaka perguruan kita ternyata akan kau caplok sendiri, Desamu ini sebenarnya pantas dihukum mati, Mayat hidup tadi hanya sekedar hukuman kecil saja, Bila tidak mengingat kau adalah anakku sendiri, Tentu ku hukum kau menurut peraturan perguruan. Suara itu mengambang terbawa angin, Kedengarannya sudah berpuluh tombak jauhnya. Gin Ho An Yo menghela nafas lega, Gumamnya, Kejam amat, Satu biji mutiara saja tidak disisakan bagiku. Kwe Epian Sian termenung agak lama, Lalu mendadak ia tertawa dan berkata, Seng ayah ternyata tega menyamar sebagai setan untuk menakuti anak perempuan sendiri, Kejadian ini sungguh jarang ada di dunia. Apakah kau kira dia benar-benar cuma hendak menakuti aku saja? Tanya Gin Ho An Yo. Masa bukan begitu? Kata Kwe Epian Sian. Tadinya dia mengira aku pasti akan datang sendirian, Apabila aku ketakutan lalu jatuh pingsan maka tamatlah riwayatku. Dengan demikian aku akan mati secara konyol, Setelah jadi setan pun tidak tahu siapa yang membunuh diriku. Beginilah biasanya Kedengar, Tian Kekengkau kami membunuh orang. Tapi jangan lupa, Betapapun diakan ayahmu ujar Pwe Giok sambil berkerudai. Ayah, Memangnya kenapa kalau ayah tukas Gin Ho An Yo dengan hambar? Tian Kekengkau hanya kenal peraturan perguruan dan tidak kenalkah si sayang sana keluarga. Kali ini aku tidak dibunuhnya hanya karena dia merasa tidak sanggup merecoki kalian berdua. Mendadak ia tertawa tertial-tial lalu menyambung pula, Coba kalian pikir, Bila mana dia seorang yang berperasaan, Pantaskah menjadi Tian Kekengkau Chu? Kwe Pian Sian menghela nafas panjang, Katanya, Sungguh Tian Kekengkau Chu yang tidak bernama kosong. Kekejian hatinya dan keganasan tindakannya sungguh aku pun rada-rada kagum padanya. Dan ada ayah demikian barulah ada anak seperti aku ini, Tukas Gin Ho An Yo. Meski dia ingin membunuhku, Tapi aku tidak menyalahkan dia, Bahkan aku merasa bangga memiliki ayah seperti dia ini. HMM, sekarang sepesar saja kau tidak punya. Apa yang kau banggakan jengek Kwe Pian Sian? Gin Ho An Yo memandangnya termangu-mangu sejenak, Tiba-tiba di atar kawa terkikik-kikik pula, Katanya, Hai 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 hai, Kau memang tidak malu sebagai sejenis denganku. Orang kaya memandang hina orang miskin, Ini kan lumrah saja. Aku sendiri pun suka menghina orang Rudin. Tapi kalau orang seperti diriku ini sepesar saja tidak punya, Bukankah setiap orang di dunia ini akan mati melarat seluruhnya? Memangnya kau. Belum lanjut ucapan Kwe Pian Sian, Dengan tertawa Gin Ho An Yo memotong, Walaupun aku tidak tahu diang-diang dibuntut di dia, Tapi sebelumnya aku pun sudah berjaga-jaga akan kemungkinan ini. Sebagian harta pusak aku sudah ku sembunyikan di tempat lain. Oh, dimanakah sembunyikan Kwe Pian Sian jadi tertarik? Sudah tentu di tempat yang selama nyatakan kalian temukan, Ujar Gin Ho An Yo dengan tertawa penuh rahasia. Bahwa ada orang yang menyimpan harta karun di suatu tanah pekuburan yang sunyi, Di dalam peti mati seorang perempuan miskin dari rakyat biasa ini saja sudah tidak pernah dibayangkan orang. Tapi sekarang Gin Ho An Yo bilang sebagian harta karunnya tersimpan di suatu tempat yang tidak mungkin ditemukan orang lain. Lalu tempat ini bukankah lebih-lebih sukar untuk dibayangkan? Siapa tahu Gin Ho An Yo bukannya membawa mereka ke suatu tempat yang terlebih sepi dan lebih seram daripada kuburan, Tapi berbalik membawa mereka ke suatu tempat yang ramai, ke suatu kota kecil yang tidak jauh dari tanah pekuburan itu. Meski suasana kota sudah sunyi, namun kelihatan bangunan kota kecil ini cukup menarik. Melihat orang-orang itu sama heran dan sangsi, Gin Ho An Yo lalu berkata sambil tertawa, Tentunya semula kalian menyangka tempat yang akan kutunjukkan pasti sebuah tempat terlebih terpencil dan lebih rahasia, Ya, siapa tahu aku malah membawa kalian masuk ke kota yang ramai ini, jadi kalian terheran-heran, begitu bukan? Ya, jawab Pwe Giok. Gin Ho An Yo menunjuk ke arah deretan rumah di dalam kota dan berkata pula, Kota kecil ini bernama Litohtin, rumah yang agak tinggi di ujung sana itu adalah sebuah rumah penginapan yang bernama Likah Ken. Kira-kira setengah bulan yang lalu pernah ku tinggal beberapa hari di hotel itu dengan membawa harta karunku itu. Memangnya sebagian harta itu kak sembunyikan di Likah Ken itu dengus ciongcing. Betul, tampaknya kini kak sudah mulai pintar, kata Gin Ho An Yo dengan tertawa. Lalu dia menyambung, lebih dulu ku bungkus sebagian batu pertama dengan sepotong kain hitam dan ku taruh bungkusan ini di antara rusuk atap rumah, kemudian ku masukkan sisa harta yang lain ke dalam peti dan ku sembunyikan di peti mati itu. Ciongcing mencibir, jengeknya, Huh, ku kirakah sembunyikan barangmu di tempat yang luar biasa, tak taunya cuma kau taruh di atap rumah, anak kecil saja dapat menemukan tempat begini. Adik yang baik, meski kau tidak bodoh, bahkan tampaknya mulai pintar, tetapi apa yang kau lihat sebenarnya terlampau sedikit. Banyak urusan yang tidak kau pahami, kata Gin Ho An Yo dengan tertawa. Meski tempat yang kugunakan ini tampaknya sangat sederhana, tetapi sebenarnya tempat yang paling aman, bila kau tidak percaya boleh kau tanya dia. Dia pasti jauh lebih paham daripadamu, ia melirik ke arah Kwe Piansian dan bertanya, betul tidak? Betul, jawab Kwe Piansian. Tempat yang paling mudah diketemukan orang terkadang malah tidak diperhatikan dan takkan dicari ke situ, sebab siapapun tidak percaya bahwa barang-barang yang begitu berharga akankah sembunyikan di tempat begitu. Apalagi, tukas Gin Ho An Yo, dengan tindakanku itu, biarpun ada orang yang diam-diam menguntik diriku, ketika melihat ku sembunyikan peti harta karun ke dalam peti mati, tentu dia takkan menyangka sebagian dari harta pusaka itu sudah ku sembunyikan dulu di atas rumah. Nah, dia melirik sekejap ke arah Chiang Ching, lalu bertanya dengan tertawa, nah, adik cilik, sekarang tentunya kau sudah paham bukan? Hektometer, aku tidak punya kebiasaan main sembunyi-sembunyi seperti itu, hak kekatnya urusan begini tidak perlu kupahami, jengek Chiang Ching. Memang, cukup bagimu asalkan kau paham minum cukah saja, kata Gin Ho An Yo dengan tertawa genit. Saking dongkolnya sampai jari Chiang Ching gemetar, tapi tidak sanggup bersuara lagi. Gin Ho An Yo berucap pula, aku tahu di depan hotel itu ada sebuah rumah kecil berloteng, dari atas loteng dapat melihat jelas setiap gerak grip di sekitarnya. Boleh kita ke loteng itu dulu baru nanti memutuskan care bagaimana kita harus bertindak. Tak tersangka caramu bekerja juga secermat ini, ujar KW Epian Sian dengan tersenyum. Orang yang bekerja cermat tentu akan hidup sedikit lebih lama. Bukankah kita bertiga sama-sama orang yang suka bekerja cermat, kata Gin Ho An Yo dengan tertawa. Di atas loteng kecil itu memang dapat memandang sekelilingnya, bahkan hampir seluruh kota kecil itu dapat terlihat dengan jelas. Dari atas loteng inilah Kim Nyancu menyaksikan Gin Ho An Yo mengerjai suoke siu atau empat binatang buas itu. Sekarang Gin Ho An Yo juga mengajak mereka ke atas loteng ini untuk mengintip orang lain. Mereka mengitar ke belakang rumah, lalu meloncat ke atas loteng. Baru saja mereka berjongkok dan mengintai ke sana, seketika mereka berempas sama melenggong. Sudah jauh malam begini, namun rumah penginapan di depan itu ternyata masih terang-benderang, jendela juga masih terbentang lebar. Entah sejak kapan di sekeliling rumah itu sudah ditambah beberapa bangku tinggi, dan di atas bangku tersulut lilin raksasa sebesar lengan sehingga rumah paling besar di Litohtin ini terang-benderang seperti di siang hari. Sebuah meja besar tampak diletakkan di tengah ruangan, dua orang duduk berhadapan sedang main catur. Di samping mereka berdiri beberapa orang dengan berpangku tangan, asyik menonton pertandingan catur itu. Main catur hingga jauh malam, hal ini sangat jarang terlihat, bahkan yang menonton juga berminat mengikutinya sampai laut malam begini, sungguh kecanduan catur mereka ini jarang terdapat. Yang paling aneh bukanlah permainan catur dan penontonnya, melainkan kedua pemain catur, yakni yang mengejutkan J.P.W.E. Giyok dan lain-lain, karena kedua pemain catur itu adalah Tong Busiang dan Ji Hang Ho. Yang menonton di samping selain Lin Soh Kuan yang dikenal P.W.E. Giyok itu, yang lain-lain kebanyakan gagah perkasa, jelas semuanya jago silat pilihan. Ciong Ching juga terkejut sekali, sebab mendadak dilihatnya tokoh Kang Oung sebanyak itu. Ia menjadi khawatir kalau di antaranya ada yang kenal dia sehingga jejaknya akan ketahuan gurunya itu. Sedangkan terkejutnya K.W.E. Pian Sian adalah karena semula dia menyangka Tong Busiang dan Ji Hang Ho sedang berbuat sesuatu yang kotor yang tidak boleh diketahui orang lain. Tak tersangka kedua orang ini justru menuju ke Litohtin sini untuk mencatur. J.P.W.E. Giyok juga terkejut, ia pun tidak menyangka kedua orang itu bisa mencatur di sini, lebih-lebih tidak tahu Tong Busiang yang sedang mencatur ini Tong Busiang tulen atau palsu. Yang paling terkejut di antara mereka berempati alah Gin Ho An Yiu. Sampai lama sekali ia melenggong, akhirnya ia menghela nafas perlahan dan berkata, Tian benar-benar tidak mau membantu. Orang-orang ini tidak mau ke timur atau ke barat, tapi justru mencatur di sini. Dengan beradanya mereka di situ, untuk mengambil barang, terpaksa kita harus menunggu. Marilah pergi saja ajak K.W.E. Piansian sambil berkerut kening. Pergi Gin Ho An Yiu menegas. K.W.E. Piansian membisikinya, habis kita tidak tahu sampai kapan baru permainan catur mereka akan berakhir. Bahkan sehabis main catur, mereka pun belum tentu akan segera pergi, kan percuma kalau kita hanya menunggu saja di sini. Tidak, kita tidak boleh pergi, mendadak P.W.E. Giyok menyela. Betapapun juga, baik tengbus yang ini tulen atau palsu, dia harus tetap membayanginya hingga jelas. Segera Gin Ho An Yiu menyatakan setuju. Betul, betapapun juga kita harus tetap berjaga di sini. Tapi Fajar sudah hampir meningsing, apakah kita dapat tinggal lama-lama di sini kata K.W.E. Piansian. Gin Ho An Yiu tertawa, katanya, di atas sini tentu tidak dapat, tetapi di dalam merumaskan boleh. Segera ia mengitar ke bagian belakang dan melongo ke bawah, ia coba mendorong daun jendela tingkat bawah. Jendela ternyata tidak tertutup. Dengan mudah ia membuka daun jendela dan melayang turun ke sana. Meski P.W.E. Giyok tidak suka sembarangan terobosan di rumah orang, tapi dalam keadaan mendesak ia pikir memang tidak jalan lain, terpaksa ia pun ikut melayang masuk ke sana. Di dalam rumah itu tiada lampu, jendela yang lain juga tertutup rapat, suasana di dalam rumah menjadi gelap bulita, sampai jari sendiri pun tidak kelihatan. Gin Ho An Yiu lantas mengeluarkan ketikan dan membuat api. Tadinya ia menyangka di dalam rumah itu pasti tidak ada orang, andaikan ada tentu juga sudah tidur seperti babi mampus. Siapa tahu, begitu apti menyala, tiba-tiba diketahuinya ada dua pasang metu sedang memandangnya dengan diam-diam. Kedua pasang metu itu terbelalak lebar, sama sekali tidak berkedip. Keruan Gin Ho An Yiu terkejut pula, hampir saja obornya jatuh. Terlihat sekarang, di dalam rumah yang tertajang cukup indah dan resik ini ada sebuah tempat tidur yang sangat besar. Di atasnya berbaring satu orang dengan rambut kusut, mukanya pucat dan kurus kering, hampir tidak menyerupai bentuk manusia lagi. Terima kasih telah menonton!